Saya sering lihat postingan yang mengatakan pakan yang diberikan ke ayamnya itu di bawah 120 gram Dengan alasan hemat pakanlah pakannya mahal Atau bahkan yang terlalu percaya diri mengatakan bahwasannya pakannya itu terlalu bagus dan lain-lain Dari pengalaman saya sendiri, pernah saya beri pakan ayam petelur saya per ekor 110 gram Dengan dasar hemat juga sih Tapi setelah itu saya kapok untuk urusan irit mengirit ayam Karena banyak ayam saya yang kurus, gampang sakit Dan terakhir kematiannya Banyak sekali tiap hari, satu, dua, terus tiap hari Nah setelah itu saya lihat di buku panduan ayam Ternyata diminta takaran ayam petelur per hari itu 120 gram Terus saya berpikir Kenapa ya kira-kira takaran ayam petelur per hari harus 120 gram Akhirnya setelah pergi ke barat untuk mengambil kitab suci Wah enggak, enggak, enggak Akhirnya ketemu jawabannya setelah saya padukan Yang pertama menjaga asupan gizi pakan ayam Dengan takaran pakan ayam petelur per hari yang besar Pasti memiliki gizi yang besar pula Buat ayam Saya baru sadar teman-teman Kalau pakan ini, kalau pakan ini tujuannya adalah sebagai penunjang hidup ayam Juga digunakan untuk menghasilkan sebutir telur Nah, kalau jumlah gizi yang masuk ke tubuh ayam kurang Pasti yang jadi masalah pertama itu telur Telurnya drop, berat badannya rendah Terakhir, sakit Terakhir sekali, mampus Yang kedua, menjaga suhu tubuh ayam Kita ketahui bersama Kalau dalam pakan pasti ada kandungan energi metabolisme pakan Nah, energi ini untuk menghangatkan tubuh ayam Mulai dari menjaga suhu dingin saat malam hari Perubahan musim, musim hujan, produksi, dan lain-lain Tiga, menstabilkan produksi telur Tahu bersama bahwa sebutir telur dihasilkan oleh ayam yang sehat Dengan makanan ayam yang bergisi Kalau pakan ayam sedikit Belum lagi cara pengadukan pakan ayam yang tidak homogen atau rata Maka dipastikan tidak akan dihasilkan telur yang maksimal Baratnya, telur ini bonus lah Dari ayam buat kita Kita ngemis ke ayam Kita berikan yang terbaik buat ayam kita Dan hasilnya telur dikeluarkan oleh ayam Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh Ibarat kita lah ya Kalau kita makannya sedikit Pasti gampang sakit Ketimbang makannya banyak Plus bergisi makannya Sama juga dengan ayam Kalau ayam makannya banyak Pasti tahan dari serangan penyakit Apalagi ayam kita Tidur, makan, minum, buang kotoran di satu tempat Saran saya kepada teman-teman semua Kita berikan saja ayam Yang jumlah makannya itu banyak Dan gisinya juga banyak pula Karena kalau kita bisa memberikan pakan terbaik Maka ayam akan memberikan telur Dengan ikhlas kepada kita Sebagai balas budi bahwasannya Kita memberikan ayam makan yang terbaik Terima kasih